Oke guys, jadi kita akan bahas semua easter egg rahasia di episode 72 full episode ini teman-teman ya Dan guys, ternyata banyak juga easter egg-easter egg yang harus banget kalian tau teman-teman Dan salah satu ya teman-teman, ada penampakan atau sosok misterius teman-teman ya Jadi pastikan kalian nonton video ini full tanpa di skip-skip Jadi langsung saja kita ke videonya, let's go! Yo, what's up teman-teman, balik lagi sama gue, Fine Art Gaming di konten Bahas tuntas semua easter egg rahasia di episode 72 full episode nih teman-teman ya Oke guys, jadi teman-teman, Bang Davabum ini baru banget tadi mengupload skip-skip 1272 full episode Dengan secret scene-nya teman-teman ya Dan guys, ini setelah sudah 2 jam teman-teman ya Tadi gue udah ngobrol juga sama teman-teman di Discord Dan gue udah nanya kalian juga di konten yang tadi barusan gue upload Jadi kita udah menemukan beberapa easter egg Dan ada satu easter egg yang bener-bener, wah gila sih guys Ini kecil banget dan bener-bener kalian harus tau guys ya Ini rahasia besar yang, ya pokoknya kalau kalian gak nonton ini full dari awal sampai akhir Rugi kalian guys, karena ini wah mengejutkan banget dan Wah pasti kalian gak bakal nyangka lah guys ya ada easter egg ini teman-teman Oke, tapi guys sebelum kita lanjutkan nonton easter egg rahasia ini guys ya Pastikan kalian semua para pecinta skip di toilet di luar sana Klik dulu tombol like-nya di share dan subscribe teman-teman Biar abang kesayang kalian mungkin semangat di konten setiap hari buat kalian teman-teman ya Oke, terima kasih yang udah like, share, dan subscribe guys ya Karena kita menuju ke 5 juta subscriber dan kita temukan 10.000 like di video ini guys ya Langsung kita tonton saja skip di toilet 72 full episode, let's go Dan like-nya sudah 154.000 teman-teman Kayaknya tadi gue terakhir pas kita bikin konten ini like-nya baru 55.000 kalau gak selesai guys ya Sekarang udah naik 100.000 guys, gokil, gokil Oke, langsung kita tonton Oke Nah, ini kamera offline teman-teman ya Dan guys, terjadi perang Nah, BTW ini semua episode 72 part 1 dan part 2 teman-teman ya Digabungin guys Nah, ini pasukan-pasukan swans skip di toilet ini bener-bener kuat banget sih guys Ternyata harus diakuin teman-teman ya Mampus Nah, tancep langsung Lembak Mamam dulu ya Oke, semuanya berhasil kita kalahkan dengan sangat mudah teman-teman Tapi yang ini Yang ini bossnya beda kelas guys ya Dia punya kekuatan jauh lebih kuat daripada kita guys Susah sih lawan dia sih, harus diakuin teman-teman ya Agak susah guys lawan dia guys Lihat, kayaknya ngamuk gitu teman-teman Tapi guys, kita dibantu sama kameramen spider teman-teman ya Dia sampe tersungkur tuh ya guys, sampe jatuh dia guys Nah, kita ditembak sama si skibidi toilet yang jendral teman-teman ya Lihat Tapi termasuk kuat loh guys Itu ditembak kurang lebih 3 sampe 4 roket dan dia gak kena apa-napa bro Lihat guys Makan gak ada yang rusak guys Malah tembakan dia yang rusak si skibidi toilet jendral guys ya Kuat, gila dia guys Lalu kita datang Kita dilindungin sama si kameramen spider guys Mamam-mam lo ya Baru kita mau balas dendam guys ya Mau kita tebas balik dia guys Eh, marah kita dikasih jari gak sopan guys ya Dan tiba-tiba muncul lah guys Ya, seperti biasa guys ya Bossnya datang guys G-Man toilet teman-teman Dan hancur guys Robot langsung hancur semua guys ya Bener-bener diserang abis-abisan Bahkan teman-teman Kameramen spider yang baru muncul tuh Tembakan terkuat dia gak bisa menembus energi shieldnya si G-Man guys ya Terlalu overpower sini teman-teman Dan mesin kita pun mengalami kerusakan Dan meledak guys Siapa sangka Ini si Michael Jackson's Gibi Toilet mana ya Gue penasaran guys Karena dia cukup creepy ya guys ya Serem dan kuat gitu guys Nah, lalu Buncullah si Astro Toilet Gila guys, direpok Kasian juga sih Nah, ini Padahal gue udah nyalain subtitlenya guys Cuma belum muncul guys Ya, intinya Dia menganggap G-Man tuh sebagai pengkhianat Dan tidak ada yang boleh lepas Pokoknya pengkhianat tuh harus tetap di Hancurkan lah gitu guys Nah, dia menyerap ya Ini gue gak ngerti guys Kenapa si Astro ini punya kekuatan yang sama Seperti core-nya si Titan TV Man Bisa menyerap sesuatu tuh guys Lihat dong Diserap bro Hancur sih ini kuat sih guys ya Kalau kayak gini guys ya Oke, terjadi perang nih Nah, mungkin karena dia muter-muter tangannya tuh Lebih kuat kali guys ya Lasernya tuh Laser G-Man kedorong guys Lu bayangin dah Seorang G-Man guys Nah, seperti biasa ya guys ya Dia mengirimkan bantuan untuk menyerang si Astro teman-teman Tapi Astro sih lihat tuh Langsung dibantai semua guys Cuman kita kena tembak Karena kita ke distract ya guys ya Oke, disini kita terjadi Luka di bagian pipi guys Nah, jujur ini episode 72 part 2 ini guys ya Wah, gila sih Ini epic banget guys Bahkan pas kita premiere Hampir 5000 orang nonton guys ya Itu luar biasa sih G-Man-nya sampai kaget gitu guys Pertama kali guys Gue lihat G-Man se-historis ini teman-teman ya Sampai Mulutnya goyang-goyang gitu Lihat guys Kena Kecah kacamata Copot kacamata Nata Braxil Hapus Lihat, dia pelan-pelan guys Dia pelan-pelan ngebelakangin si G-Man Dan hampir ditusuk si G-Man guys ya Nah, untungnya kita langsung Pinter guys Kita langsung reflect Muter kepala ya Oke, dibalikin serangan Nah, disini G-Man pinter guys Dia udah gak baca Oh, dia bisa ngambil Semua serangan gue Oke, gue akan pancing dia dulu Dengan satu bola Nah, bola lasernya dilepar dulu Satu biji guys Dia pancing dulu nih Set Nah, nangkep Cuma itu dong Katanya Oke, G-Man udah tau nih Oke, dia akan nangkep ini Ini adalah Bola laser parasit guys ya Set Oke, parasitnya termasuk tubuh Tapi kayaknya temen-temen ya Itu cuma Kena di tangan kiri Dan tangan kanan dia dong guys Yang di belakang dia itu ya Kayak skorpion itu Gak kenapa-kenapa guys ya Makanya dia putusin dah Potong aja lah Tapi sayangnya Tertusuk pipinya guys Dan gila Hancur parah guys ya Langsung penyok guys Dan Ditembak temen-temen Tapi untungnya guys Emperor Astro Toilet Datang membantu Dan guys Lihat Bola laser yang ditembakin Sama si ini Si Emperor Astro Bisa ngejembol Energi shieldnya si G-Man guys Itu gila Dintarin Ledagannya aja liat Huh Talen segitunya guys Si Titan Speaker Man Bayangin temen-temen Oke Terus dia udah gak ada lawan lagi Udah Ngincer aja si G-Man Pusing G-Man Oh oh Nah ini G-Man hampir turu Tapi untung mereka udah pinter guys Ya mereka tinggal merem Terus kabur guys Tuh Dan siap-siap guys Untuk sesuatu yang Sangat amat penting Temen-temen ya Oke dia lepas tangannya Dia ganti dengan tangannya Astro Toilet Temen-temen ya Oke Untuk kameramen Planger Dan ini guys Scene nya guys Bawa ke laboratorium kita Ini lebih besar Daripada pedang Titan Rahasia Oke Dan temen-temen Kita melihat Kedepan Ada penampakan Temen-temen Dan ini guys Kameramen Spider Masih hidup Temen-temen ya Oke Terus kalian bertanya-tanya Bang Ini kan udah abang bahas Eh santai guys Kita ulang dulu nih Sedikit ya guys Ya di bagian ininya aja Nah tadi yang pertama kali kita tonton itu Belum ada Subtitle ya temen-temen ya Sekarang udah ada guys Kita akan Bahas tuntas nih ya guys ya Oke Yang pertama guys Kemunculan dari Scientist TV Man ini Temen-temen Ternyata guys Setelah gue tanyakan Gue tanya di kolom komentar Guys Menurut kalian Benda biru yang besar itu Itu apa Terus kalian semua Hampir semuanya Ngejawab di kolom komentar Youtube itu adalah Bang Itu tuh adalah Part dari Atau tangannya dari Si Astro Toilet Kata kalian guys Nah ini gue abis pikir Bener juga ya Ini punyanya si Astro nih guys Atau gak punya G-Man lah Kita Cuma ada dua kemungkinan Ini part dari senjatanya si Astro Atau part dari senjatanya si G-Man temen-temen ya Cuma kemungkinan besar ini punya Astro Toilet temen-temen Nah Terus makanya langsung tuh Si Scientist TV Man bilang Bawa ini ke laboratorium kita Kenapa guys Karena pengen diteliti temen-temen Kalau kalian tahu Pasukan Ski BD juga pas Jaman-jaman Scientist Toilet Sama guys Semua alat-alat punyanya TV Man Kamera Man Speaker Man Yang jatuh di perang itu Hama mereka diambil Terus diteliti Dan dipasang lagi Ke Ski BD Toilet temen-temen Contohnya speaker tuh Speaker banyak banget dipakai Ke Ski BD Toilet temen-temen ya Terus kayak Kacamata Kacamata tuh Kacamata buat anti Sinarnya TV Man Semua tuh mereka Curi-curi juga guys Nah ini gantian Kita curi balik nih guys ya Terus dia ngomong nih Si Giant TV Man bilang guys Ini ukurannya lebih besar Daripada Pedang para Titan Berarti guys Tangannya si Astro ini Segede apa guys ya Gede banget berarti temen-temen ya Nah terus dibawa Ini adalah misi rahasia ya Berarti guys Kalian harus nunggu temen-temen ya Mungkin di next-next content nanti Atau di next episode temen-temen ya Nanti entah gimana Para Titan Atau para aliansi biasa Atau yang kecil-kecilnya temen-temen Mereka bakal punya senjata Yang mirip-mirip sama Astro Toilet guys ya Tapi menurut gue Dia ngambil speed gak sih guys Ambil kecepatannya Astro Juga oke sih guys ya Atau mungkin ngambil Kekuatan yang bisa nyerap energi Nah kayak di core-nya si Titan TV Man Boleh tuh guys Itu mantep itu temen-temen ya Powernya gede lagi Dan guys kalian siap temen-temen Oke Pasang mata baik-baik ya guys ya Ini mungkin terlihat Sangat amat kecil Dan gak jelas guys Untuk yang baru nonton sekali dua kali Itu gak bakal enggak temen-temen ya Jujur ini gue pun tahu dari temen-temen discord guys Ini gue tahu dari salah satu anggota discord gue Yang bernama si Elite Dis Ya kalau gak salah ya guys namanya ya Dia yang gak setahu di discord temen-temen Pas gue cek lah Iya bener anjay Ada rahasia besar temen-temen ya Banyak banget sih sebenarnya yang nulis ya guys ya Contohnya ada si Anudim Z guys ya Dia salah satu yang gak setahu juga tuh guys Si Anum ya Anudims yang di discord Lu keren banget thank you udah kasih informasi ke gue Dan ada Rio juga ya makasih Rio ya yang di discord ya Kalian kalau pengen ngobrol-ngobrolin bocoran Ngobrolin soal easter egg atau apapun Silahkan join ke discord link discord di deskripsi temen-temen oke Dan ini temen-temen siap Nah disini kalian pasti gak enge Nah disini kalian pasti Liat di bagian paling atas temen-temen oke Kita ulang sekali lagi Liat di paling atas Oke siap-siap ya Siap-siap liat atas Nah Oke itu bener-bener kayak tipis banget guys Nah ini dia Liat guys Di atas. Gue bulatan deh. Tuh. Lihat yang di bulatan itu teman-teman. Itu ada penampakan guys. Ada penampakan satu sosok teman-teman ya. Sosok misterius yang kita masih belum bisa tahu itu siapa. Bahkan kita zoom kayak gimana pun gak kelihatan teman-teman. Tapi kalau lihat dari bentuknya guys. Ini. Kalau lihat dari ininya sih. Kameramen sih guys. Kemungkinan terbesar. Dia ini adalah. Kameramen set boy teman-teman ya. Kemungkinan besar ya. Kemungkinan guys. Jadi belum pasti juga. Ini tebakan gue doang. Kalau gue lihat-lihat baik-baik sih. Ini kameramen set boy teman-teman ya. Apakah kameramen set boy akan kembali. Tapi di sisi yang jahat teman-teman. Kita gak tahu. Jadi mari kita lihat. Atau nanti dia bikin aliansi sendiri guys. Wah gila sih. Kalau benar itu benar-benar plot twist banget teman-teman ya. Nah coba kalian komen guys. Menurut kalian. Kameramen yang ada di atas itu siapa teman-teman. Silahkan kalian komen di bawah teman-teman ya. Ini kalau lihat kayak gini guys ya. Kalian tuh kayak nostalgia gak teman-teman. Ingat gak zaman-zaman dulu. Ketika pengen kemunculannya si aliansi TV men. Nah sama nih. Bang Davabum juga ngelakuin ini guys. Dia munculin di pojok-pojok atas. Pojok kanan atas. Atau kiri atas gitu. Pasti kayak gitu guys. Karena TV men itu beberapa kali muncul teman-teman ya. Kalau gak salah 2-3 kali muncul. Kayak gini nih. Muncul di atas. Silhouette-silhouette kecil doang gitu guys. Jadi mata harus teliti nih teman-teman ya. Nah menurut gue ini adalah kameramen set boy guys. Terus dia di atas tuh nongkrong. Dan pas kita maju. Nah dari sini nih dia kayak tiba-tiba. Dari gak kelihatan tuh. Nah baru pelan-pelan kelihatan tuh guys. Oke. Gila sih gila sih. Ini salah satu easter egg yang sudah lama banget. Gak kita temukan dan akhirnya kelihatan lagi easter egg kayak gini guys ya. Atau jangan-jangan ini aliansi baru guys. Bisa jadi ya. Jadi silahkan berteori teman-teman. Coba kalian komentar di bawah ya. Menurut kalian ini tuh kameramen set boy. Atau kameramen plunger. Atau siapa. Atau aliansi baru. Atau mungkin kitchen man yang dibilang sama Bang Davabum. Silahkan berteori dan komentar di bawah teman-teman. Oke. Yowes guys. Kalau kalian suka dengan konten-konten Bang Fine Art Gaming. Bahas Kibit Toilet kayak gini. Jangan lupa. Tinggalkan dulu tombol like-nya guys. Kita tembusin 10 ribu like teman-teman ya. Karena ini easter egg langka ya guys ya. Dan jangan lupa juga untuk join ke membership. Dan join ke discord gue. Oke. Yowes. Soga abang kalian Fine Art Gaming. Gue pamit dulu. Kita ketemu lagi di konten-konten menarik Kibit Toilet. Berikutnya Fine Art Gaming signing out. Bye-bye. Ciao. Thank you guys. Sub indo by broth3rmax